Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Dimanapun kalian berada Saya doakan semoga saat selalu panjang umur Dan diberikan rejeki yang lancar Dan dimudahkan dalam segala urusannya ya teman-teman Oke di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman Nah disini saya sedang melakukan perawatan bunga kelapa kecil Yang akan saya sadap ya Saya melakukan perawatannya dengan cara meniramkan Atau disemprot air yang sudah saya campur dengan ucin Bahaya bunga kelapa yang subur dan nira yang keluar hasilnya sempurna Untuk teman-teman silakan like, komen, dan subscribe Supaya channel ini bisa berkembang Dan bisa memberitahu informasi tentang perkebunan lainnya juga Untuk menghasilkan nira yang banyak Tentunya kita harus pandai merawat bunga kelapanya ya Disini saya melakukan perawatan menggunakan air yang sudah dicampur pakai micin Selain untuk memumpuk sayuran Ternyata micin ini juga bisa untuk menyuburkan atau merangsang bunga kelapa Supaya pertumbuhannya cepat ya Kenapa saya menggunakan micin Selain harganya yang murah Micin ini bisa kita beli di warung terdekat Atau kita bisa ngambil di dapur juga ya guys Untuk cara pembuatannya cukup mudah ya Kita tinggal menyiapkan air setengah liter saja Lalu campurkan micin setengah sendok Lalu kita campur Sesudah tercampur Kita pecok dulu sampai micinnya hancur ya Nah sesudah selesai Kita langsung aja lanjut ke cara penyiramannya ya Sebelum menyiram jangan lupa bismillah dulu ya Nah disini saya menyemprotkan Ke bunga yang paling kecil Lalu saya juga semprot ke bunga yang keduanya Nah untuk ini Yang sedang disadap Jangan dikasih Karena saya sudah semprot di hari sebelumnya ya Oke di musim kemarau ini Pertumbuhan bunga kelapa Pasti sangat lambat Dan pastinya Sebagai seorang penderes Kita pasti akan merasa Kewalahan Karena bunga kelapanya Lama tumbuhnya ya Dengan cara seperti ini Maka bunga kelapa yang kita sadap Kan cepat tumbuh ya Selain melakukan pemukukan Dan menguasai teknik menyadap Kita juga harus Merawat bunga kelapa yang masih kecil juga ya Biasanya Kalau tidak kita rawat Si bunga kelapa ini Akan rawan terkena hama Seperti di grogoti kampret Atau tikus Dan hewan lain-lainnya juga ya Supaya penyadapan berjalan lancar Di musim kemarau ini Saya kasih racikan ini ya Bunga kelapanya Dan ini sudah saya buktikan Teman-teman bisa melihat Hasil air ngera yang saya dapat Dari satu tangkai ya Dan teman-teman juga bisa lihat Di sini bunga kelapa yang saya ikat Ini sangat subur Dan besar ya Tentunya saya menggunakan Cara ini ya guys Nah di sini saya tidak hanya Menyeramkan di musim kemarau saja ya Tetapi jika teman-teman melihat Bunga kelapa yang lambat tumbuhnya Silakan siram saja ya Teman-teman Tapi akan lebih bagus lagi Jika kita merawatnya Satu minggu sekali Atau dua minggu sekali ya Nah untuk teman-teman Yang ingin mencobanya Silakan lakukan dengan cara Takaran yang pas ya Semoga berhasil Dan mudah-mudahan Cara ini bisa membantu teman-teman Oke teman-teman juga harus rutin Karena perubahannya akan Terlihat setelah beberapa hari Ke depan ya guys Oke guys Jadi seperti itu ya Semoga cara yang saya berikan Bisa bermanfaat Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati